Tuh, kita basahin semua Masuk gak sini? Bocor gak? Tuh Kita tep Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dalam Akun Autopilot Kali ini kita akan membahas tentang Waterproof Dry Bag Ini produk Ada di Banyak di toko-toko online Buatan Cina Ada Dua ukuran yang 10 liter Atau 20 liter Kita lihat ya Seperti apa sih kondisinya Jadi kemas dalam plastik lagi Biar terlihat lebih rapi Ini yang 10 liter Warnanya sih macem-macem Ada yang kuning, merah Yang ngejering semua deh Harganya kalau yang 10 liter itu Rp99.000 Kalau yang 20 liter Rp19.000 Beda dikit Nah ini kalau dibuka Seperti ini Gede juga sih Lumayan Ada talinya Kita alih buat selempang Ini bahannya nilon Yang dilapis PVC ya Supaya waterproof Jadi emang bisa digunakan Dan buat keperluan Buat keperluan-keperluan Outdoor Mau camping Mau mancing Mau Surfing Mau Apa namanya Arung jeram Nah ini memang paling cocok Bahannya waterproof Bentuknya seperti kantong aja sih Tuh Ini yang 10 liter Dalamnya seperti ini Dalamnya seperti ini Dalamnya kantong aja Kalau dibuka itu kayak guling Tuh Harus diisi nih Supaya ketahuan Nah kalau dalamnya ya begini Bisa kayak jadi ember juga sih Kalau buat ngambil air Lagi camping Lagi apa Jadi fungsinya selain melindungi barang Dari Basah Air hujan Ataupun lagi Main arung jeram Bisa buat ngambil air juga Bisa kita coba ya Kita siram Atau kita buat ngambil air Nah cara menutupnya itu Emang beda Jadi dia gak dilengkapi Dengan rushleting Enggak tahu apa Tapi digulung Digulung seperti ini Nah seperti ini Baru di Lipat Setelah digulung Dilipat begini Cekre Aduh Keras Nah Jadi dia Tidak akan masuk air Tuh Ini juga bisa merangkap Sebagai pegangan Itu Seperti ini Nah talinya Dipasang di Sini Sampai satu lagi di belakang Di belakang Pasang Halis lempahnya Kita coba isi ya Kita praktekin Nah sekarang kita lihat Oh ya untuk warna tadi Macem-macem Yang warna cerah semua Merah kuning hijau Di langit yang biru Sekarang kita lihat yang 20 liter Pasti lebih gede Lebih besar Di banding yang tadi Coba kita buka Yang ini kan segini tuh Yang kuning 10 liter Segitu lebarnya Tingginya sama ya Mirip Cuma beda lebarnya aja Tuh Dia lebih lebar Juga ada talinya Fungsinya sama Bahannya sama Nilon juga Tapi dia ada Kelisannya nih Ada motifnya Jadi lebih keren ya Tidak polos Di bagian atasnya Ada juga petunjuk Cara Menutup Ters Seperti yang tadi Saya praktekkan Digulung Kedalam Gulung lagi Bisa dua kali Atau tiga kali Terserah Empat kali Baru di Cekrek Ini mencegah air Masuk Bahan sama Nilon Ya Kayaknya lebih keren warna Orang Nanti kita coba Praktek isi Talinya juga sama Bahannya Terbuka Nanti buat pembelian Ada linknya Di bawah Bisa dilihat Talinya bisa dipanjangin Dipendekin Bahannya sama Kayak bahan-bahan Talitas Kalau misalnya Talinya hilang Bisa pakai Punya talitas Dalamnya juga mirip Sih sebenarnya Cuma lebih lega Itu jadi Lapisin Kayak Ini pivisi Ya Buka Kalau naik motor Itu bisa Daripada Tas-tas Biasa Yang Ganti air Kalau musim ujan Bisa pakai ini Lebih aman Gitu Oke guys Coba ini Kita praktekin Tadi saya Udah isi Dengan Beberapa Baju Bentuknya Jadi seperti ini Kayaknya kurang banyak Tambahin lagi Ini baru Segini Coba kita tambah Oke Udah kita tambahin Coba sekarang kita tutup Untuk menutup Tas ini Cukup Dilipat Kedalam Ini kan ada yang Hitapnya Dilipat Kedalam Diputer Secukupnya Tiga kali Atau dua kali Setelah itu Ininya Diputer Ke atas Ke atas Tujuannya Supaya nanti Supaya nanti juga bisa Biar dipegang Jadi di Ceklek Nah Ini Akan seperti ini Jadi bilang Air gak akan masuk Dan ini bisa jadi pegangan Pegangan gini Seperti ini Jadi dia seperti ini atasnya Ada gagangnya Buat dipegang Kalau mau pakai tali Juga bisa Ini talinya Agak salah Sebentar Kalau pakai tali Tinggal dipasang Tadi yang bawah Ini Begini Terus yang atasnya Yang ada di sini Tinggal dipegang Siap Digunakan Ini kalau sudah terisi Akan seperti guling Bentuknya Bulat Ya kan Ini yang 20 liter Yang 20 liter Lebih keren sih Ada tulisannya Sep Apa nih Bed Gitu Dry bag Eh dry tube Size 20 liter Gitu teman-teman Sedangkan yang kecil 20 liter Eh yang 10 liter nih Seperti ini Kita Gulung juga Terus kita Tutup Waduh Krek Nah Seperti ini Tapi guys Membuktikan ketangguhan Tasnya Kita coba Dibasahin ya Seberapa Efektif dia Buat melindungi tas Kayak melindungi Baju atau Barang yang ada Dalam tas Ya Kita hujan-hujan ini Tapi ini kita pakai Kerang nasi Seperti daun talas Dia Akhirnya lewat-lewat aja Ini karena plastik Sambungan Kita basahin semua Masih ke sini Bocor gak? Kita lihat dalamnya Basah gak? Masih gak? Kering gak? Gak ada yang basah Gak ada yang basah Ini saya isi selimut tadi Kedalam-dalamnya juga ya Sebentar Saya keluarin dulu Isinya Isinya banyak ini Kita lihat intip dalamnya Kering Gak ada yang basah Bagaimana kalau kita isi air ya Apakah dia bisa menampung air? Sekali lihat ke tes Jadi ngetes dry bag Kayak begini mungkin ya Apakah dia bisa buat Bawa air Kalau tembus Berarti Bagusnya cuma dari luar Dari dalamnya Bolong Ternyata bisa guys Gak ada kebocoran Ini bisa dipakai buat ember nih guys Buat nampung bawa ikan kali ya Kalau bisa mancing Gak ada masalah Bagi ini memang benar-benar dry bag Bisa digunakan Memang anti air Dan bisa dipakai buat ember Atau bawa ikan Sekarang kita coba keluarin airnya Banyak guys Kita keringinan gitu Ternyata memang Anti air Baik luar Maupun dalam Bisa buat mancing Bisa buat ngambil air Bisa buat traveling Bisa buat surfing Bisa buat touring Pokoknya semua yang ada Ing-ingnya lah Gitu teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih